Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Ini merupakan video lanjutan dari Samosir part 1. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Sigale-Gale di daerah Tomok. Buat kalian yang belum menonton part 1-nya, jangan lupa ditonton ya guys. Di sana kita akan melihat perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Samosir dengan menggunakan kapal motor Ihan Batak yang super keren. Oh iya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, kami ucapkan selamat datang. Dan buat yang sudah dengan setia menonton video-video terbaru di channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman lainnya, agar channel ini semakin berkembang ya guys. Terima kasih. Hari hujan, wujud. Wujud. Terima kasih. Terima kasih. Si Gale-Gale adalah sebuah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual pengumpulan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utaran. Si Gale-Gale berasal dari kata Gale, artinya lemah, lesu, lunglai. Si Gale-Gale cukup terkenal di kalangan para turis. Selama menari-nari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain dari belakang, menggunakan tari tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagian patung melalui podium kayu berukir tempatnya bergiri. Hal ini memungkinkan bagian lengan, kepala, dan tubuhnya digerakkan. Konon, jumlah tali yang menggerakkan si Gale-Gale, sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Siapa sangka, dibalik sejarah terbentuknya patung si Gale-Gale ini memiliki makna cerita tersendiri. Bagaimana kisahnya? Yuk kita dengar sama-sama. Si Gale-Gale merupakan boneka kayu yang dibuat untuk membahagiakan Raja Rahat, salah satu raja di Pulau Samosir. Konon, raja tersebut memimpin negerinya dengan bijaksana. Sayang sekali istrinya sudah lama meninggal dunia. Raja hanya punya seorang anak laki-laki bernama Manggale. Manggale sangat dihormati dan segani oleh seluruh rakyatnya, karena ketangkasannya berperang. Ia menjunjung tinggi kebenaran. Sama seperti ayahnya, ia pun sangat mencintai rakyatnya. Ketenteraman negeri itu terusik karena adanya kabar bahwa prajurit negeri tetangga berkumpul di hutan perbatasan, guna menyerang dan menjarah harta kekayaan negeri itu. Mendengar akan hal itu, maka raja mengumpulkan penasihatnya, juga anaknya Manggale, selaku Bang Lima Perang. Singkat cerita, berangkatlah Manggale bersama prajurit terbaiknya. Selama Manggale dan prajuritnya berperang, hati raja tidak tenang. Ia takut anak satu-satunya itu meninggal. Dan ternyata, firasat raja itu benar. Anaknya tewas di medan perang. Kemudian raja merasa sangat sedih karena satu-satunya pewaris kerajanya telah meninggal. Singkat cerita, raja pun jatuh sakit. Penasihat raja pun berusaha keras untuk mencari datu atau tabib. Dan tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan sang raja. Sampai akhirnya ada seorang datu yang memberi saran kepada penasihat raja untuk membuat patung yang wajahnya sangat mirip dengan wajah anaknya raja, yaitu Manggale. Kemudian dipanggillah pemahat terbaik yang ada di negeri itu. Proses pemahatan dilakukan jauh di dalam hutan. Karena sang datu meyakini bahwa roh Manggale masih ada di hutan itu. Setelah patung itu selesai, maka datu tersebut menggelar ritual dengan meniup sordam dan memainkan gondang sabangunan untuk memanggil roh Manggale. Roh Manggale pun masuk ke dalam patung yang wajahnya sangat mirip dengannya. Karena patung tersebut sangat mirip dengan anaknya, maka perlahan-lahan raja pun mulai pulih dari sakitnya. Apalagi patung itu bisa menari sendiri, karena roh Manggale sudah dimasukkan ke dalamnya. Setiap raja rindu akan putranya, maka raja pun menari tortor bersama patung itu. Seluruh rakyat pun ikut menortor setiap raja melakukannya. Kemudian raja memberi nama patung ini si Gale-Gale, yang artinya si lemah lembut atau si lemah lunglai. Pemahat yang berhasil membuat patung yang mirip wajah Manggale, meninggal dunia tidak lama setelah ia menyelesaikan patung itu. Sampai sekarang, ada kepercayaan di masyarakat Batak, bahwa pembuat patung si Gale-Gale, harus menyerahkan jiwanya pada patung buatannya, supaya patung itu bisa bergerak seperti hidup. Itulah sebabnya, tidak banyak yang bersedia membuat patung si Gale-Gale. Kalaupun ada, sebuah patung akan dikerjakan beberapa orang. Ada yang memahat bagian kepala, bagian badan, atau bagian kaki. Pembuatan si Gale-Gale zaman sekarang ini, lebih mengarah ke seni dan pertunjukan saja. Kesenian patung si Gale-Gale masih bisa disaksikan pertunjukannya di Tanah Batak, Samusir. Bagaimana menurut kalian guys ceritanya? Menarik kan? Buat kalian yang masih penasaran dengan kisah patung si Gale-Gale versi lengkapnya, mungkin kalian bisa searching di Google. Oh iya, mohon maaf ya, suara musik tortornya tidak bisa ditayangkan, dikarenakan copyright dari sepemilik hak cipta. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di ekspedisi Pulau Samusir lainnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!